Terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di program Detak Tanjung Pinang. Saudara masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat peduli Tanjung Pinang mempertemukan wali kota dan ketua DPRD Tanjung Pinang di Aula Kejari Tanjung Pinang. Keduanya dipertemukan karena dinilai beberapa waktu yang lalu kurang harmonis. Beberapa waktu belakangan ini kritikan dari kedua pihak, baik dari legislatif maupun eksekutif di kota Tanjung Pinang kerap bermunculan. Hal itu seolah-olah kurangnya keharmonisan kedua pihak, ketidakharmonisan wali kota Tanjung Pinang dan ketua DPRD kota Tanjung Pinang ini membuat masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat peduli Tanjung Pinang mempertemukan keduanya di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Melalui pertemuan tersebut, keduanya diharapkan dapat memperbaiki komunikasi dan membina hubungan baik, di mana kedua orang pemimpin perempuan ini memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Selain itu, keduanya pun diharapkan setelah pertemuan ini dapat menjalin keharmonisan sehingga dapat bersama-sama membangun kota Tanjung Pinang. Ketua FKMPT Saiful mengatakan, pertemuan tersebut murni bertujuan agar keharmonisan antara keduanya terjalin, karena masyarakat membutuhkan pemimpin yang harmonis dan bisa bekerja sama dalam membangun daerah yang dipimpinnya. Tapi kalau sudah ada damai di dalamnya, ya enggak? Artinya kita ini ingin mereka bersinergi gitu, bersinergi membangun kota Tanjung Pinang gitu kan. Nah kami tidak masuk kepada topoksi wali kota, tak masuk kepada topoksi DPRD, ya kan? Nah topoksi mereka masing-masing itu mereka. Cuman kan ada suatu apa, bagaimana mereka ini betul-betul bersinergi lah membangun kota ini. Artinya tidak ada masalah hal-hal kecitu, ya baiklah jangan sampai mengganggu konsentrasi mereka ini membangun daerah. Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, Yuniarni Pustokoweni menegaskan, tidak terjadi keretakan hubungan antara DPRD dan Pemko Tanjung Pinang. Permasalahan yang terjadi seperti interpelasi yang diajukan kepada wali kota, bukan sarana untuk menjustifikasi, melainkan untuk meminta penjelasan kebijakan yang diambil, baik menyangkut pengelolaan keuangan daerah dan menyangkut kepentingan masyarakat. Namun dalam kapasitas tugas dan fungsi masing-masing, tentu sudah ada koridor masing-masing. Sehingga setelah ini saya tekan bahwa DPRD tetap berkomitmen untuk kita bersama-sama bergolong-golong membangun kota Tanjung Pinang ke arah yang lebih baik. Namun DPRD juga tidak mungkin melepaskan fungsi khususnya berkait fungsi pengawasan karena pemerintah akan menjadi tidak seimbang. Dalam pertemuan itu pun wali kota Tanjung Pinang Rahma menyampaikan dirinya sebagai manusia tidak terlepas dari salah dan hilaf, sehingga dirinya berterima kasih dan menghargai telah terlaksananya pertemuan tersebut. Zuprianto melaporkan dari Tanjung Pinang.